Ini kameramen kita, Hamzah. Jati, Jok. Tidak, posisi ini bakal nipan yang lain. Iya, makanya. Bundur dulu, ini mau kita jatuhin. Taman-taman, mundur dulu, ini kita jatuhin dulu nih. Jatuhin sih, iya. Kawasar, kaki, sir. Oh iya, siap. Jati, jati, jati. Terima kasih. Terima kasih. Mas Ratno mana? Oh, ini dia udah sampe juga. Aduh, saya ngikutin tadi ngos-ngosan juga, Mas. Mobil kecil naik sampe sini. Oke teman-teman, kita sampe di Lereng Gunung Selamat, tapi masih jauh ke Lerengnya. Kata Mas Ratno harus jalan kaki lagi ya, Mas. Ini kita ada di tempat bapak mertuanya Mas Ratno ya? Iya, betul. Jadi disini kita nyimpen kendaraan, jadi gak ada akses jalan lain. Jadi kita nanti jalannya lewat mana, Mas? Nanti lewat sana lagi. Lewat sana lagi, kita baru naik Lereng. Baru tuh jalan kaki terus. Iya. Sampai ke spot ular-ular itu, Mas. Iya, betul. Oke teman-teman, kalau gitu, ikutin terus perjalanannya. Jadi terus sampai ke sana terus. Mantap, bener, Mas. Bentar lagi nih, kita udah deket sama terowongan, tambah goa. Terowongan apa, Mas? Ini terowongan panjang banget, sampe tembus ke hutang sana. Hah? Kita lewat terowongan? Terpaksa, ini gak ada jalan lain, Mas. Kita harus masuk. Nah, ini terowongannya. Ini goa. Ini udah gak ada pilihan lain ini, Mas. Bangan, Mas. Waduh. Jadi kita masuk ke bukit itu. Soalnya ini jalan rahasia ini. Teman-teman, jadi kita akan lewat satu terowongan. Dan ini jalan air. Sebetulnya ada lagi jalan di sini. Tapi bukan jalan menuju ke tempat di mana si Mas Rano sering Terti? Iya. Tertul. Malah dia lewat jalan rahasia. Pantesan gak ada yang tahu tempat di mana. Gak ada yang tahu. Lewat air ini berarti? Iya. Nemplung nih, Mas. Nemplung. Harus. Turuan nih, Mas. Iya, Mas. Adem banget, Mas. Airnya, Mas. Airnya, air. Air ini. Atri ini. Teman-teman, airnya adem banget. Dan kita harus lewat sini. Kita lihat di depan sana ada apa, teman-teman. Terima kasih. banyak-banyak-banyak terlepas wih, buduknya gede banget kodok-buduk ini ada kotak bedek, ini kotak bedek, mas ini, cantiknya mas, takkep bisa gak mas, terlepas bisa, bisa coba lihat mas wih, 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 gede banget ini apa mas itu jenis kodok-buduk dipegang bisa gak tuh? bisa, bisa yo ampun mas, gede-meyam, minta ampun mas wih, kamu kan lihat ini kodok-buduk gedenya segede gini, gede banget hampir segede tangan saya teman-teman bisa lihat jarang banget saya bisa jumpa kodok-buduk segede gini nih ini bisa, ini katak bedeknya ini yang katak bedek tadi yang mas ratma bilang itu ya kalau ini sangat licin oh iya, bener licin banget wih, geliak teman-teman nih, ini kodok-kodok buduk yang ini katak bedek ini jenis katak berarti ya mas mode kodoknya bukannya ini jarang, Pak, bisa lihat di tempat lainnya memang dia tinggal hanya di daerah dingin seperti ini di daerah dingin seperti ini ya adanya ya ini kodok-buduknya, sumpah, gede banget ini ambibi-ambibi penghuni area lembab teman-teman, di mana di mulut gua ini ternyata dihuni oleh mereka ini kita lepas lagi aja ya mas ini kita lepas lagi ini kodok-buduknya kita simpan dari sini nah, sudah baru lari oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim siap semua ya kita masuk ke dalam jalan rahasia ini jauh, 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 jauh jauh, 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 jauh ini masih banyak ini jenis tata-tataan ya kalau kita beruntung, kita juga bisa menemukan misi kelar yang ada kalau disini wow wah, di bawah ini di bawah tanah teman-teman ini kita ada di bawah bukit di mana jalan ini menuju ke hutan di ujung sana teman-teman semacam jalan rahasia dan biasanya gak pernah direwatin orang tapi kita nekat masuk sini dan memang mas Ratno ini kalau misalkan herping hewan itu ke area sini lewat jalan ini oke tunggu mas ya, hati-hati kepala teman-teman siap pagi harus bener-bener jeli teman-teman di mana dikepas seperti ini biasanya kita selain bisa jemuh api kayak kodok kadang hewan lain juga masih bisa kita jumpain apa mas? ada apa mas? biasanya kadang-kadang ada ada ular ada ular eh teman-teman ada ular lagi nih 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 lihat nih oh iya itu eh teman-teman nih lihat nih yang tanyui jalan itu kan tepas ya tapi mas Ratno sempat nemu sebenarnya teman-teman ular tapi gak tau kemana lari makanya gak kena kamera juga yang ini lihat yang lompat di sini coba kita buka ya buka mas ular apa nih mas? wuih ini trimeresurus punisius mas punisius punisius warnanya cakep banget wah hati-hati ada lagi mas kadang di dalam gua gini gak 1-2 punisius iya biasanya sih gak 1-2 punisius jangan keluar gini wais keluar gini wais nyerang oke teman-teman emm di sini sekarang Pak Ji lagi menjumpai seekor trimeresurus punisius dengan warna yang cerah dan keren banget teman-teman mas iya biasanya kan umumnya punisius bisa dijumpai dengan warna coklat iya biasanya memang itu dan biasanya hidupnya di atas pohon kebanyakan itu dia warna gelap dan di pohon-pohon juga tapi di pohon-pohon tapi yang ini kita jumpai di gua dan warnanya cerah iya memang sangat jarang sekali yang dengan warna yang cerah seperti ini jarang ditemui berarti iya betul jadi gini teman-teman eee warna yang mencolok itu akan membuat si ular mudah untuk ditemukan oleh predatornya seperti alap-alap burung elang garangan dan lain-lain nah ketika mereka memiliki warna yang cerah seperti ini kalau mereka mau tetap hidup di alam mereka harus mencari tempat hidup lain area tempat hidup lain ya itu tidak di atas pohon mereka akan secara naluri mencari tempat gelap seperti gua seperti ini untuk bersembunyi ya mas ya iya tapi mereka juga masih bisa mudah menjumpai makanan dari tadi kita awal masuk sudah banyak terdapat kodok, katak, macem-macem disini ada banyak banget banyak banget ambibi betul nah itu yang mengakibatkan ular ini masih bisa bertahan dan hidup di sini ular tidak harus mendapat cahaya matahari sebetulnya ya mas ya iya untuk alam hidup ya karena mereka kadang beberapa species itu sudah bisa menyesuaikan diiklim-iklim tertentu teman-teman wow yang ini indah sekali nih tapi kita gak bawa safety jadi kayaknya kita cukup melihat aja ya mas ya kita nikmati keindahannya ini awal yang baik dimana baru aja kami masuk ke jalannya ke jalurnya kita udah dikagetkan dengan seekor ular yang indah banget lihat menemukan ular yang luar biasa sekali disini teman-teman saya penasaran untuk di ujung sana di dalam hutan rahasia yang mas Ratno tau jalannya yuk mas kita langsung lagi aja ayo guys hati-hati tangan ya ini takutnya matok toalnya yuk agak menipir ke tangan aja hati-hati orang lainnya oke selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.